Alih sejarah di video tadi telah melakukan tuduhan falsu bahwa ajaran Islam mendorak intimidasi terhadap non-muslim. Itu sangat keliru dan bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Sebagai seorang muslim, kamu dapat menghadapi fitnah dengan cara-cara berikut ini. 1. Jelaskan ajaran Islam yang sebenarnya. Ajaran Islam menakankan pentingnya menghargai dan memperlakukan semua orang dengan andil, terlepas dari agama atau kepercayaan mereka. Jangan ragu untuk menjelaskan kepada orang-orang yang menuduh bahwa ajaran Islam sebenarnya sangat menakankan sikap toleransi dan kedamaian. 2. Berbicara dengan terbuka. Ajak orang yang meluduh untuk berbicara terbuka dan saling menghargai. Cobalah untuk memahami perspektif dan pengalaman mereka, dan jelaskan pandangan kamu dengan jelas dan sopan. 3. Tunjukkan bukti yang menunjukkan sebaliknya. Tunjukkan kepada mereka bahwa muslim di Indonesia sebenarnya hidup dalam kerukunan dan saling menghargai dengan orang-orang dari agama dan kepercayaan lain. Tunjukkan bahwa tuduhan yang dileparkan tidak didukung oleh fakta. 4. Berbicara dengan ulama atau tokoh agama. Jika tuduhan intimidasi adalah serius dan merugikan, cobalah untuk berbicara dengan ulama atau tokoh agama untuk meminta bantuan dan dukungan mereka dalam menjelaskan ajaran Islam yang sebenarnya. 5. Jangan merespon secara emosional. Merespon tuduhan dengan emosi hanya akan membuat situasi semakin memanas dan dapat memperburuk keadaan. Sebaliknya, tetaplah tenang dan berbicara dengan cara yang terukur dan rasional. 6. Berdialog dengan otoritas yang berwenang. Jika tuduhan intimidasi adalah serius dan merugikan, laporkan hal tersebut kepada otoritas yang berwenang, seperti polisi atau lembaga pelindungan hak asasi manusia. 7. Terus promosikan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. 8. Teruslah mempromosikan sikap saling menghargai dan kerukunan antarumat beragama. 9. Pendidikan dan kehafannya publik dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama. 10. Ketika menghadapi tuduhan, kamu jangan menghina agama, ras, atau status ekonomi. 11. Cukup berikan pernyataan yang ada bukti fakta dan mintalah si penuduh membuktikan kebenaran ucapannya. Video lengkap detik-detik saya Usman membengkap ahli sejarah yang tuduh muslim Indonesia diintimidasi non-muslim ada di deskripsi ya. 12. Ketika menghargai dan dia pertama.